Gugus tugas penanggulan COVID-19 Provinsi Jambi kini tengah gencar melakukan testing dan tracking ke warga yang ditenggarai berisiko terkena COVID-19. Mengantisipasi terjadi lonjakan pasien, pemerintah Provinsi Jambi menambah dua tempat isolasi baru, yaitu Asrama Haji Provinsi Jambi dan Parti Sosial Binar Maja Provinsi Jambi. Antisipasi COVID-19 yang lebih tinggi, maka rumah-rumah isolasi itu perlu kita perbanyak dan berangkat pertambahan untuk tempat uangannya. Khusus di Provinsi Jambi kita sendiri sudah ada penambahan rumah sakit, Asrama Haji, itu sudah kita siapkan tempat, sebanyak 60 tempat tidur. Kemudian panti sosial yang ada di depan LP juga kita siapkan, antisipasi untuk penambahan tempat tidur untuk kasus yang UTG. Berdasarkan data terbaru Gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi, pertanggal 13 Juni 2021, tiket kesembuhan pasien COVID-19 mencapai 244 orang. Ini merupakan rekor baru selama pandemi COVID-19 di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui tim gugus tugas penanganan COVID-19 menghimbau untuk selalu disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak guna memutus mata rantai penularan COVID-19.